selamat menikmati nah kita bakalan back pada akhir abad ke-18 dimana pada waktu itu industri tekstil kalau kita mau membuat kain yang memiliki gambar berpola itu masih merupakan yang sulit tentu ini beda kalau kemudian kita membuat kain dengan satu warna kurus karena itu kan gampang banget ya tapi kalau untuk membuat gambar pola itu masih sulit alat yang digunakan pada waktu itu namanya itu berok lo itu masih memiliki banyak kekurangan bagaimana dia persahanya mulai dari proses penerjaan itu yang lambat jadi lama waktu yang dibutuhkan kemudian hasilnya juga kurang-kurang ditampak kalau kita mau memoperasikan sindrom ini itu harus dua orang dimana salah satunya ini harus orang yang kudahani dalam menenun jadi dia memiliki skills sampai pada tahun 1801 seorang penerjaan bernama Joseph Mary Jacquard itu memperkenalkan sebuah mesin yang diberi nama Jacquard Hill dimana mesin ini itu dapat membuat gambar pola-pola yang lebih rumit, lebih kompleks dengan proses pekerjaannya yang cepat kemudian hasilnya juga akurat ditambah untuk mengoperasikan mesin ini itu cuma dibutuhkan satu orang saja dan itu pun gak harus orang yang hafi dan penerjaan itu orang yang gak memiliki skills dalam menenun pun juga bisa mengoperasikan mesin ini oke, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kerja dari mesin Jacquard Hill ini mesin Jacquard Hill itu bakalan mengontrol setiap menanggung ship apakah dia akan diangkat atau dibiarkan turun dimana urutannya ini urutan menanggung ship yang diangkat itu bakalan sesuai dengan informasi yang dibawa oleh Panskar ketika sebagian penerjaan luasnya sudah diangkat maka penerjaan bakalan masuk kemudian direkatkan nah, pada Panskar ini bakalan berputar dengan informasi yang mungkin berbeda sehingga full posisi penerjaan luasnya diantap oleh Jacquard Hillman juga berbeda proses ini itu bakalan terus berputar sehingga akhirnya gambar pola pada kait itu bisa terbentuk dari sini kita bisa tahu nih bahwa gambar pola yang akan terbentuk pada kait nantinya itu akan sama tergantung dari serangkaian informasi yang dibawa oleh Panskar nah, terutamanya di sini kita bisa melihat bahwa informasi-informasi yang dibawa oleh Panskar ini sebagai strategian instruksi atau perintah yang akan didalakkan oleh mesin Jacquard Hillman dan inilah sebenarnya esensi dari program ini dimana kalau kita merujuk pada definisi yang ada saat ini di computer science bahwa program itu is a step of instruction yang bakalan nasib tahu komputer ya, mesti dilakuin karena sejatinya mesin dan komputer itu gak ngerti apa yang harus dia lakukan sehingga di sini lah fungsi dari program dimana program itu bakalan nasib tahu mesin apa yang mesti dilakuin mungkin atau mesti dikerjain komputer juga dikasih tahu nih melalui informasi-informasi yang merupakan instruksi atau perintah tuh dan ya, meskipun dari sejarah yang barusan kita lihat bahwa program itu gak digunakan padahal computer menggunakan pada sebuah mesin tenun tapi emang di sini nih programming itu berawal dan pengguna Panskar pada mesin Jacquard Hillman itu telah menginspirasi seorang otomatikawan bernama Charles Bobbitch untuk kemudian membuat sebuah desain komputer yang baru pertama yang dinamai dan langitkan NC dan sejarah ini kemudian terus berkembang penemuan-penemuan berikutnya itu kemudian terus berkembang hingga saat ini komputer sudah digunakan ada begitu banyak hal oke, jadi itu sejarah sempat mengenai mesin deadwork norm thank you so much buat yang udah nonton see you in the next video dan tebus ekspresikan cimari emu bye selamat menikmati